Look at that Enak banget, gue marah Hai guys, selamat datang kembali di masyarakat Vitaho Nah, hari ini gue akan share resep ekleir yang paling banyak di request juga Tapi bukan di set box ekleir, ini bener-bener ekleir Bikinnya tricky, tapi I'll make it easy for you guys Janci, yuk langsung aja kita mulai So, untuk resep ini kita pastinya akan bikin kue sus Sushi pastinya, pete osu, kalau gue gak salah sebut Dan juga kita akan bikin flanya Nah, toppingnya kita akan bikinnya coklat Kalian gak pake topping juga gak apa-apa kok So, pertama-tama yang harus kita bikin adalah pastry creamnya Cream patissier, flanya Karena dia butuh waktu yang cukup lama untuk dingin Dan disini gue bikin yang vanilla Karena ini vanilla, kita bisa kasih peris haram bakar Kalau mau kopi, kalian tinggal cek resep gue yang membolo nih Kalau kalian mau coklat, kalian tinggal cek resep gue yang iklir di set box Banyak yang nanya, kenapa disini gue gak pake custard powder Nah, custard powder itu biasanya dipake Kalau bikin pastry creamnya itu gak apir, pake kuning telur Pake putih telur gitu, ada campuran telur utuhnya gitu Itu tuh custard powder fungsinya bikin warna custardnya itu lebih kuning Meskipun penggunaan telur kuningnya itu gak banyak Ini adalah resep pastry cream atau gak cream patissier or flak Yang sebasik-basiknya Kalau kalian pengen lebih kuning, sebenarnya bisa juga Kalian ganti pati jagungnya setengah dengan custard powder Pertama-tama kita akan campurkan dulu kuning telurnya Pati jagung dan juga gula pasir Dan kita akan masak susunya Jangan lupa resepnya lengkapnya kalian cek di description box ya Ini kuning telur, campurkan dengan pati jagung Gula pasir Kita kasih garam pastinya Dan harus langsung diaduk ya Biar si gulanya itu gak bikin telur kuningnya mateng Oke, cuma sampai nyampur gini doang Dan kita akan sisikan Telur kuningnya udah siap Nyampur-nyampur doang Di sini kita akan masak susunya Gue pake susu full cream Biar lebih creamy Mau pake yang low fat juga gak apa-apa sih Cuma nampung lah, full cream aja udah Nah, kita masukin ke panci Semuanya Jangan lupa dikasih vinyl ekstrak Biar dia wangi So, kita akan bikin custard, flak, pastry cream Itu dengan teknik tempering Sebenarnya di video-video gue sebelumnya itu Udah gue jelasin berulang-ulang kali Custard cream tuh kayak apa Semoga kalian gak bosan ya Jadi, kalau kita tempering itu Artinya kita akan menyamakan kedua suhu gitu Kan telur ini kuning kan dingin Kita akan panaskan susunya Kan susunya panas tuh Kita akan masukin setengah dari susu Ke adonan kuning telurnya Disamain dulu suhunya Kalau udah, kita akan tuang balik ke panci Dan kita masak sampai mengental Itu basic bikin custard Kita masak Di api kecil yang segera gede-gede Stand by telur yang sebelah sini Kita masak sampai dia mulai panas Oke, cuma asal panas aja Kita akan masukin sedikit Dari susunya Dikit dulu Stop, aduk dulu Ya, tuh kalau kajak sendiri kayak begini nih Jadi kita aduk dikit Aduk sampai nyampur Baru kita lanjut masukin Si campuran susunya lagi Itu ya Jadinya smooth Kita masukin lagi susunya Baru masukin Itu ya Kalau dimasukin sedikit dulu Kalau dimasukin sedikit dulu Hasilnya jadinya smooth Nggak ada Telur yang mateng kaget gitu Nah, kita baru masukin lagi Masukin semua setengah aja Jadi setengahnya kita masak balik ya Oke, cukup Oke, ini Sisa susunya masih ada Kita akan tuangkan semua Custardnya Kesini Ya Aduk sampai rata dulu Sama susu sisaan tadi Dan kita akan masak di atas api kecil Masak di api kecil Dan jangan berhenti aduk Sampai dia itu mulai mengental Dan meletup-meletup Itu artinya telurnya mateng ya Oke, tuh ya Sampai mengental Dan patokannya itu tuh Kalian boleh stop sebentar Kalian lihat Sampai dia mulai Tuh ya Mulai mendidih kayak gini Ini tuh artinya udah cukup ya Ini udah mateng Jangan lupa Kita kasih Mentega tawar Jadi Mentega tawar ini Kasih rasa rich Dan juga lebih shining gitu Nggak pake juga Nggak apa-apa kok Tuh ya Kasetnya Bagus banget Smooth Silky Dan ini tuh Kita akan taruh di piring Dan ditempel dengan plastik wrap Dalam keadaan nempel Kenapa mesti dideplastik wrap Kalau dibuka kayak gitu aja Dia kan dairy Produk yang ada susunya Dia akan cepet mengulit Nah, kalau ditutup dengan plastik wrap Tapi ngambang Kan ini panas nih Dia akan berembun Nanti si airnya akan ngedrip ke custardnya Yang ada Custard kalian Bakalan cepet basi Tuangnya ke piring Oke Ya Nempel ya Di wrap Oke Ya, dan kita akan sisikan Sampai dia benar-benar dingin Baru bisa dipake Oke Kasetnya udah jadi Tinggal kita pake kalo udah dingin Dan kita akan lanjut Ke pembuatan kue susnya Nah, kue sus itu Faktor gagalnya tuh Banyak banget Karena banyak banget yang jadi Sebenernya gue tuh senang banget Banyak yang bikin bagus banget Tapi banyak juga yang komen ke gue Kalo gak jadi Dan lain-lain Sebenernya faktornya banyak banget Pertama Faktor evaporasi Evaporasi tuh apa sih Proses saat kita Memasak si tepung Sama susu Dan juga air Tau gak Yang dimasak Sebelum dimasukkan telur Itu adalah proses yang sangat krusial Evaporasi Dia tuh harus bener-bener kering Baru boleh kita take out Dari apinya Kadang-kadang orang tuh Cuma nyampur-nyampur doang Dia langsung angkat Itu bikin adonannya lembek banget Meskipun takarannya depas banget Selain proses evaporasi Alias penguapan Faktor telur juga Sangat berpengaruh Jujur aja gue tuh Kasih resep Suka kasih geraman telur Cuma pada komentar tuh Kak Kalo resepnya berapa gram Segini tuh berapa butir Itu kadang-kadang yang bikin krusial Tapi sebenernya Gue kan pake 2 butir telur Di resep ini Itu 110 gram Jadi kalo kalian Pake telurnya butiran Kadang-kadang per telur itu Bisa beda Sampai 20 gram Jadi telur juga berpengaruh banget Kalo di professional kitchen Dan biasanya tuh gak pake butiran Pake geraman Cuma pada koceh tuh Kalo gue kasih resep yang pake geraman Kak Berapa gram tuh Berapa butir gitu Padahal sebenernya Gue memberikan kalian geraman Karena Kalo kalian bikin banyak Dan bikin buat jualan tuh Lebih presisi Dan lebih standart gitu Misalkan nih telur yang gede kan Bisa 65 gram Ada telur yang ukurannya sedang kekecil 45-50 gram Kalo kalian bikin 3-4 resep Itu perbedaan Telurnya tuh udah jauh banget kan Dan juga faktor oven Ada juga nih yang bikin Kok saya koran dari oven Kok kempes Bisa jadi kalian tuh belum mateng Tapi kalian keluarin gitu Kadang-kadang sebelum gue koran dari oven Gue pegangan dulu tuh susnya Kalo susnya udah mulai kokoh Itu udah mateng Kalo masih agak lembek Tapi kalian keluarin Pasti kempes dong Dan oven orang itu beda-beda Kalo di gue nih 190 itu pas Ada juga yang udah gosong Tapi kempes Bisa jadi ovennya terlalu panas gitu Jadi kalian tinggal adjust Dengan oven kalian masing-masing Btw sebelum kita mulai bikin susnya ini Gue akan panaskan oven Di suku 190 derajat Oke kita akan masak Bahan-bahan basahnya dulu Disini ada susu cair Dan juga air Kenapa gue pake susu Dan juga air Untuk kue resep sus gue Itu kebanyakan begitu sih Jadi kalo si sus ini Kalo air itu berpuraan Kasih kopong Ruang kopong Ke kue susnya Dan juga teksuan lebih kering Kalo si susu ini Kasih serat-serat Di kue susnya Dan juga kasih moisture Jadi menurut gue Pencampuran antara sus ini Air dan susu itu bagus banget Kalo mau sus yang lebih kering Itu kebanyakan Konten airnya lebih tinggi Gitu aja sih Terus kita kasih Mentega tawar Gue pake mentega tawar Karena gue akan kasih garam Dan enaknya itu Gue bisa kontrol Kadar asinnya ya Oke garam Dan juga gula Jangan lupa Oke kita masak Sampai dia bener-bener mendidih Kecilkan apinya Terus kita akan masak Barengan sama tepungnya ya Didihin dulu Penting banget ini juga Harus mendidih Oke Sampai dia mendidih Melutup-melutup gini Kita akan kecilkan apinya Dan kita akan Masukin Tepung Terigu Serba gunanya ya Kita aduk-aduk Nih ya Jangan langsung diangkat Dimasak dulu Di api kecil Dia kan tadinya kan Kayak nempel-nempel Sama loyangnya nih Oh yang lagi mesti pancinya Kalian masak Sampai dia itu Mulai ngelepas Dari si pancinya tuh Sampai jadi hatu-duo gitu Itu artinya sudah kering Ya harus sabar ya Oke ini tuh udah kering Udah ngelepas dari si Dasar pancinya Dan kalau udah Kayak gini Kita udah boleh angkat Oke Kita akan tuangkan Semua adonannya Ke mangkok Kita tunggu sebentar Sampai dia gak gitu panas lagi Baru kita akan Proses Masukin telurnya ya Oke tunggu cuman Asal anget-anget kuku aja Udah boleh masukin telur kok Dan penting banget ya Ya pokoknya sebelum proses ini Pas kita masak di panci itu Harus proses evaporasinya Alias proses penguapannya tuh maksimal Sampai bener-bener kering Baru kita boleh proses Kalau gak nanti Adonannya bakalan encer banget Oke udah gak panas Ini kayak anget-anget doang Kita boleh masukin telur Masukin hatu dulu Oke Aduk Sampai dicin Alias rata Baru masukin telur hatu lagi ya Sudah nyampau rata Kita masukin Telur yang kedua Oke Kalau kalian pegel Kalian boleh banget Pakai mixer ya Oke Sampai jadi adonan kayak gini Tuh ya Bagus banget kan Gak terlalu basah Gak terlalu kering Just nice Oke Kita masukin ke plastik segitiga Yang sudah ada piping tipnya Gue pake yang kerang Kayaknya nih Nanti gue kasih liat ya Oke Piping tipnya tuh yang kayak Kerang kayak gini Mau pake yang polosan Juga boleh sih Oke kita akan piping Ke atas loyang ini Teflon Jadi anti lengket Kalau kalian gak punya anti lengket Kalian bisa pake silpat Atau gak pake baking paper Kertas roti yang anti lengket Oke Piping panjangnya Terserah mau seberapa Begini Cukup sih buat gue Stop Tarik samping gini Tuh Cakep kan Tipsnya itu ya Kalian piping Kalau udah nyampe disini Stop Jangan tekan lagi Tarik Gini Set Gitu Gampang kan Diem Kalau udah di ujung gini Kita stop Tekanannya Kita tarik dikit Terus diginiin dikit Gitu caranya Oke udah jadi Cakep banget Kita panggang Dan perhatikan ya Jangan terlalu deket Takutnya Dinempel pas di oven Dan akan gue panggang Di oven yang sudah dipanaskan Selama kurang lebih 25-30 menit Pokoknya balik ke oven Masing-masing Nanti gue akan kasih tau Total waktunya ya Oke Udah mateng Total mangangnya 28 menit Tuh ya Bagus banget kan Jadinya tuh Oke untuk eklernya ini Dapatnya kira-kira 15-18 Tapi menurutku Yang tiga terakhir Kekecilan Jadi gue taruh 15 aja Dan kita akan bikin Coklat glazingnya Di sini coklat glazingnya itu Gue pakai coklat kompaun Dan juga krim 1 banding 2 Kalau mau pakai susu 1 banding 3 Oke ini ada kompaun coklat Yang kita akan campurkan Dengan krim Oke dan kita akan tim Sampai meleleh Mau di microwave Juga boleh banget kok Oke kalau udah meleleh Tinggal kita sisihkan Oke coklatnya udah siap Dan kita akan siapin Pasri krimnya Ini pasri krimnya Gue simpan di kukas Biar lebih cepat nge-set Oke pindahin ke mangkuk Terus kita akan lembutkan Sampai dia tuh alus aja Kan ini kan nge-set kan Dia agak gumpel-gumpel gitu Sampai dia tuh Jadi smooth creamy lagi Oke kita pakai whisk ya Dia lebih gampang Oke sampai creamy lagi Kalau pegel Kalian bisa banget Pakai mixer ya Kita pindahin ke plastik Segitiga Eklah udah dingin Cream paste Sudah siap Dan coklatnya Jadi tinggal kita isi Oke ini kita akan Bolongin tiga gitu aja Satu Dua Tiga Di bagian bawahnya Oke gue bikin bawahnya tuh Tiga lubang Biar keisi dengan rata Takutnya tuh Kalau cuma dua lubang Yang tengah-tengahnya tuh Nggak dapet krimnya Dan kita akan potong Ujung piping bagnya Dan kita akan isi Oke kita isi Per lubangnya Sampai terasa penuh Oke tinggal kita dip Dengan coklatnya Terus kita akan dip Caranya gini nih Satu Dua Tiga Eh tunggu sampai dia Udah nggak turun lagi Ya harus sabar Tuh ya masyarakat dripnya Kalau ada ekstra segini Kita bisa tarik ini dikit nih Tuh Jadinya tuh Kayak gini tuh Ya Oke Oke kita mau cobain Look at that Enak banget Creamy banget Coklatnya tuh Kasih kayak pahit-pahit gitu Dan juga Khususnya tuh Gurih dan enak banget Wah kalian tuh Wajib banget Cobain ini sih Parah So itu dia Vanilla chocolate eclair Yang sebenarnya Gue nggak bisa bilang Bikinnya gampang Tapi emang harus Seringatian Perhatikan proses Evaporasi Alias pengelapan Dan juga Pas lagi di oven Jangan pernah dibuka Di 20-25 menit pertama Itu crucial banget Karena kalau dia belum mateng Itu bakalan collapse Kalau dibuka Dan juga Kalau udah 25 menit Baru tuh dibuka Cek Oh warnanya kurang coklat ya Tambahin 2-3 menit Gitu ya So guys Jangan lupa juga Comment di bawah Kalau kalian punya Desegmen Content Resep Whatever Diz Comment aja Gue pasti baca Dan kalau bikin ini Jangan lupa Take one instagram Until next time Bye bye Bikinnya